Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan uji glukosa urin menggunakan metode benedik dan vehling. Metode atau uji benedik digunakan sebagai tes untuk melihat keberadaan gula pereduksi yang ada di dalam sampel. Pada pemeriksaan glukosa pada urin, kita tahu bahwa glukosa merupakan salah satu jenis dari monosakarida dan semua monosakarida adalah gula pereduksi. Sehingga uji benedik ini tepat jika digunakan untuk mengetahui adanya gula pereduksi yang ada di dalam sampel yang mana salah satunya adalah glukosa. Glukosa atau semua gula pereduksi yang lain mempunyai gugus karbonil reaktif yang bebas. Ada pun untuk beberapa disakarida juga termasuk sebagai gula pereduksi. Dan disakarida yang lain seperti sukrosa adalah gula non-pereduksi dan tidak akan bereaksi dengan larutan benedik. Polimer besar pada glukosa seperti halnya amilum atau starch atau gandum merupakan gula non-pereduksi. Uji benedik ini memiliki tujuan untuk membedakan atau mengetahui adanya gula pereduksi dalam sampel. Atau jika di dalam sampel tersebut yang ada adalah gula non-pereduksi maka tidak akan terdetektif. Prinsip uji benedik adalah tembaga sulfat atau keberadaan CUSO4 di dalam larutan benedik bereaksi dengan elektron dari aldehyde. Yang mana aldehyde ini adalah gugus yang dimiliki oleh gula pereduksi seperti halnya glukosa pada suasana basa lemah atau pada suasana basa menengah. Gula pereduksi dioksidasi dengan ion tembaga, lebih tepatnya adalah Cu2+, dari CUSO4, membentuk asam karboksilat dan endapan berwarna merah bata dari tembaga oksida atau bisa kita sebut sebagai kuprooksida atau rumus kimianya adalah Cu2O. Jadi berdasarkan reaksinya, gugus glukosa yang ada di dalam sampel urin yang memiliki gugus aldehyde yaitu RCOH akan bereaksi dengan larutan atau reagen benedik yang mana dalam reagen benedik tersebut terdapat CuSO4 di mana CuSO4nya tersebut jika di dalam larutan akan terionkan menjadi Cu2+, dan Cu2-. Nah, ion Cu2+, yang dimiliki oleh CuSO4 bereaksi dengan gugus aldehyde yang dimiliki oleh glukosa menghasilkan asam karboksilat atau kalau bahasa Inggrisnya adalah karboksilic acid dengan gugus fungsi RCOOH dan terdapat endapan merah bata yang mana endapan merah bata ini adalah senyawa Cu2O atau kuprooksida. Kuprooksida ini adalah berasal dari Cu2+, atau ion tembaga 2 yang mengalami reduksi Cu2+, menjadi Cu+. Cu2+, berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi atau kita sebut mengalami reduksi. Sedangkan, kalau pada gugus aldehyde yang dimiliki oleh glukosa, dia mengalami oksidasi, jumlah oksigennya meningkat ya, yang tadinya jumlah oksigennya 1 menjadi 2, sehingga mengalami peningkatan bilangan oksidasi atau mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi, kita sebut sebagai reduksi. Maka, wajar kalau glukosa tadi disebut sebagai gula reduksi karena dia akan mengalami oksidasi. Saya ulangi sekali lagi ya, glukosa merupakan gula reduksi karena glukosa merupakan agen reduksi yang mana nanti glukosa yang memiliki gugus aldehyde akan menjadi asam karboksilat. Yang tadinya glukosa memiliki 1 atom O menjadi memiliki 2 atom O pada gugus fungsinya. Pada gugus fungsi aldehyde menjadi gugus fungsi asam karboksilat. Hal inilah yang menyebabkan glukosa tadi kita sebut sebagai gula reduksi, sedangkan si CUSO4 atau tembaga sulfat adalah agen pengoksidasi karena dia mengalami reduksi. Saya ulangi sekali lagi, yang mengalami oksidasi adalah reduksi, sedangkan yang mengalami reduksi adalah pengoksidasi atau oksidator. Dalam metode benedik, seperti yang kita lihat pada panduan praktikum, prinsipnya adalah dalam suasana basap dan panas, glukosa mereduksi ion Cu2 menjadi CuO yang akan mengendap dan berwarna merah bata. Jadi, glukosa mereduksi berarti dia adalah gula reduksi. Mengapa glukosa mengalami oksidasi menjadi asam karboksilat tadi, sedangkan Cu akan menjadi CuO, di mana dalam CuO ini, Cu2O ya lebih tepatnya, menjadi Cu2O sehingga dia yang tadinya memiliki muatan plus 2 menjadi bermuatan plus 1 atau mengalami reduksi. Dan Cu ini adalah agen pengoksidasi. Reagen benedik berisi CuSO4 atau tembaga sulfat, kemudian Trisodium citrat atau rumus kimianya seperti tampak pada slide ini ya, Na3, C6, H5, O7, 2H2O. Kemudian Sodium karbonat atau Na2, CO3, anhidros artinya anhidrat berarti dia tidak mengandung hidrat, karena sodium karbonat atau natrium karbonat ada yang di dalam rumus kimianya ada 5H2O. Na2, CO3, 5H2O berarti yang digunakan di sini yang tidak mengandung 5H2O. Kemudian ditambahkan air sampai dengan 1000 ml. Ada pun cara kerjanya, pertama kita pipet 5 ml reagen benedik atau nama lainnya kadang disebut sebagai reagen luf. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan dengan 5-8 tetes urin dan dicampur dengan baik-baik. Panaskan langsung di atas panas nyala api sampai mendidih selama 2 menit dan masukkan tabung itu ke dalam air mendidih selama 5 menit. Angkat tabung dan kocok serta dinginkan dalam suhu kamar. Kemudian kita baca hasil reduksinya. Untuk metode Fehling, kalau metode Fehling di sini dalam suasana alkali atau panas, glukosa mereduksi ion Cu menjadi CuO atau cuprooksida yang akan mengendap dan berwarna merah bata. Mohon maaf di sini penulisan CuO-nya lebih tepatnya adalah Cu2O. Kemudian reagen Fehling A terdiri dari CUSO4 saja sedangkan dan aquades. Sedangkan Fehling B isinya adalah garam sygnekti atau mungkin sering disebut sebagai lartratis, kalikonatrisi. Ada juga nama lainnya ya. Kemudian hidrastis natrisi yang dimaksud di sini adalah natrium hidroksida atau NaOH. Mungkin ini menggunakan bahasa yang kurang familiar, tapi hidrastis natrisi yang di sini adalah natrium hidroksida dan aquades. Cara kerjanya, 2 ml Fehling A dan 2 ml Fehling B dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambah 2 ml urin, dihomogenkan, jauhkan dari api dan dikocok. Mohon maaf, dihomogenkan, perlahan-lahan dan dipanaskan sampai mendidih 2 menit, jauhkan dari api dan dikocok. Percobaan Fehling lebih mudah dipengaruhi oleh zat lain yang dapat menyebabkan peristiwa reduksi. Tata cara pembacaan hasil. Negatif jika reagen benedik maupun reagen Fehling tetap berwarna biru jenih atau sedikit kehijauan dan agak keruh. Positif 1 jika hijau kekuningan dan keruh sesuai dengan 0,1 sampai dengan 1%. Kemudian, positif 2 jika kuning keruh dan perkiraan kadar glukosa dalam sampel urin adalah 1 sampai 1,5%. Positif 3 jingga atau warna lumpur keruh. Perkiraan adanya glukosa sebanyak 2 sampai 3,5% dan positif 4 jika merah keruh. Dengan perkiraan kadar glukosa di atas 3,5%. Demikian untuk penjelasan metode Fehling dan benedik. Terima kasih atas perhatiannya.